David pernah mencoba audisi di season 3, namun gagal. Kegegalannya di season 3 tidak membuatnya patah smart. Ia pun mencoba lagi di season 4. Gaya pacaran gue ini beda sama gaya pacaran orang lain, karena gaya pacaran gue ini gaya pacaran yang religius, tapi bisa tetep romantis. Biasanya kalau orang tuh, cewek itu suka lempar kode di Twitter, di status BBM, minta diperluk dari belakang. Nah gue bingung gimana supaya ini kejadian, tapi tetep religius. Akhirnya gue lakuin, gue peluk dari belakang musola. Usaha yang sukses itu adalah menggabungkan dua bahan makanan jadi satu. Kapucinyo cincal, cinkong keju, tahu dan bulet. Kemudian gue bikin kopi gue campur kolang kaleng, gue singkat kopling. Tempoh hari bokap gue sakit, biasanya orang lain tuh kalo sakit panas meriang, kan dikompres biasa pake anduk ya. Gue beda, gue kompres pake kanebo. Kanebo yang suka ada di lampu merah tuh. Alhamdulillah manjur, malamnya gue ngompres bokap, paginya gue nyuci motor, bokap gue sembuh motor gue meriang. Hahaha Oke sekian dari gue David Merbianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gue sempet nulis juga nih, ini lo baca sendiri. Dan akhirnya ia pun berhasil, dan lolos ke babak show stand up komedi Indonesia season 4. Assalamualaikum po. Lelaki asli Betawi kelahiran 13 Desember ini, memiliki materi khas Betawi yang sangat kuat. Oi penonton! Main pantunnya ah. Yaelah. Bang Markum pake sendal jepit, Bang Maman naik peronton. Assalamualaikum ayah David pria idaman para penonton. Tanjidor itu musik asli Betawi sejak tahun 1918. Gak cuma musiknya yang tua, pemainnya juga. Ini anak mudanya pada kemana? Lu kagak cukup naruh aki-aki buat ajan subuh. Nih aki-aki kasian, pagi ajan subuh, siang main Tanjidor. Ini maghrib pasti hidup sujud syukur. Ngomongin makanan Betawi. Beberapa nama makanan Betawi itu kagak konsisten. Kagak sesuai sama kepribadiannya. Ada yang tau kue satu? Nih liat. Namanya kue satu. Tapi dia disitu setopless. Temen-temennya kagak dianggap. Ini kue antisosial. Ada lagi kembang goyang. Nih. Ini makanan munafik. Buktinya gue setelah gudang nut. Diem aja. Katanya goyang. Udah insap. Nih gua kasih tau biaya pemilu itu kurang lebih 15 triliun. Masya Allah itu duit semua. Dengan duit segitu lu bisa bikin hal yang mustahil jadi nyata. Kalo gua punya duit 15 triliun. Gua pengen bikin riset. Gimana caranya? Krak bumi berubah jadi krak telur. Orang betawi lu selalu olahraga. Olah emosi. Sahabat nari marah-marah mulu. Kalo cuman segedar cari keringet maki teh kagak perlu olahraga. Ditagi duit Arisan juga keringetan. Tukang urut tau. Tukang urut. Haji Naim. Gua tanya sama lu. Haji Naim iklan dimana lu pada tau. Saking terkenalnya Haji Naim di Jakarta tukang ojek. Ampe ada tarif sendiri kesono. Haji Naim berapa bang? 100 ribu. Mahal amat. Baginda sendiri ngesot molo. Besok-besok kalo ada tukang ojek iseng kayak gini. Ngeresehin lagi. Haji Naim berapa bang? 100 ribu. Patahin kakinya. Hades. Ya patah bang. Ayudah kaji Naim bareng. Habis gratis. Gua pernah ngurut disono. Untungnya. Tukang urutnya orang Betawi. Humoris. Kita lagi diurut pada jerit-jerit. Wah! Ngapa sih girang amat? Betawi mah mohon maaf. Bukan kita kagak mau dandan. Laki bini dirumah sering berantem gara-gara dandan. Coba. Lakinya tadinya kagak rapih. Rapih sedikit. Bininya nyap-nyap. Kampung mana yang baru ada jande. Bukan hanya budaya Betawi. Materi andalan tentang nyainya berhasil mengantarkannya menjadi grand finalist. Satu orang yang paling gua cintain adalah nyai gua. Nenek. Setelah ibu gua meninggal. Ini pengganti ibu gua. Gua sayang banget sama dia. Cuman kadang emang nih orang tua. Eh boleh tepuk tangan dulu boleh? Allah. Ini pasti nyai gua seneng banget gua bahas dia. Ini pesenan. Sekali-kali lu tong ngomongin gua katanya. Ini saya ini gua ngomongin ya. Diam ya gitu ya. Nyai gua biar katanya sabar kelakuannya suka ekstrim. Kau kita ajak belanja ekstrim. Dia lagi belanja nih milih baju. Tung. Ini gimana cocok agak? Jangannya ah. Ketuaan. Warnanya. Nyainya. Nenek-nenek pake baju polkadot. Mau dikata apa cabai-cabai senior. Nih saban pemilu tiap tahun. Di keluarga gua yang paling aktif mah nyai gua. Semangat bener dia nyoblos. Paling semangat dia nyoblos. TPS buka jam delapan. Subuh dia udah mandi wajib. Ini gua curiga. Dia malam-malam memang mimpi nyoblos. Disini ada yang tau Victoria Secret. Icon pakaian dalam dunia. Masya Allah katanya Secret. Tapi modelnya ngumbar aurat. Secretnya dimane? Ya Allah Masya Allah. Bahwa kalo Secret Money kita punya saingannya. No. Secret Mapa? Begini. Liatin dari atas sama ke bawah ketutup. Liatin ekspresinya juga nyimpen rahasia. Hehehe. 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 No lo liat. Victoria Secret versus Victoria Sengget. Hehehe. 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 Kondangan Pake itu Pengajian Pake itu Ngelayat Ganti Masa Allah ngelayat pake baju ping di kata girang Orang meninggal Lihatin nyai gue Lihat di belakang Lihat bajunya sama apa namanya disini David selalu mengemas penampilannya Dengan cara yang unik dan berbeda Assalamualaikum Kredit Seni belanja Indonesia Semua gadget yang gue punya Belinya kredit Bukan kagak sanggup beli cash Gue cuman jaga tradisi Buat yang lu pake android Pasti lu tau ini Kenapa nama-nama android dinamain Pake versi makanan What next Kalo gue sebagai pemilik android Gue bakal bikin android Gemblong Makanan barat gue kagak doyan Nih lambangnya jadi kayak gini Selanjutnya Gue bakal bikin android Dodol Nah Nih kita perhatiin ya Nih kenapa nih android tangannya gede sebelah Ngaduk dodolnya sendiri Untuk tiga orang yang di posisi tidak aman Harap baju ke depan David pernah masuk ke zona tidak aman Tapi di minggu-minggu selanjutnya Ia berhasil mendapat nilai tertinggi dari para juri Bahkan ia pernah dinobatkan menjadi man of the match Komika yang berada di posisi aman Dan juga memiliki nilai terbaik Malam ini Dia fit Dia fit Dia fit Sub indo by broth3rmax